Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Viewers, senang sekali saat ini kita bertemu kembali di Daily Lifestyle bersama saya Riki. Dan saya Alia. Bersama kita akan bahas beskau informasi yang hangat, menarik, inspiring, dan pastinya viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Ya, betul sekali. Dan viewers, bagi mereka yang para pekerja di panggung hiburan, penampilan itu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kesuksesan mereka. That's why beberapa artis dan juga para pekerja seni sangat memperhatikan detail penampilan mereka untuk tampil lebih maksimal. Dalam berpakaian ya, benar sekali. Seperti yang diakini oleh Keizo, seorang penyanyi yang juga wedding MC loh di kalangan orang-orang terkenal. Menurut dia nih, ketika pertama kali bertemu dengan calon klien ya, itu tuh penampilan tuh harus sangat diperhatikan. Nah, berikut ini Keizo akan memperlihatkan beberapa outfit untuk berbagai occasion ya. Yes, langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, buat mereka yang bekerja di panggung hiburan, penampilan menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan karir. Pemahaman seperti ini juga diamini oleh Keizo, seorang penyanyi yang juga seorang wedding MC yang terkenal di kalangan sosialita ibu kota. Beberapa waktu lalu, bertempat di apartemennya di Bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat, cowok single kelahiran Pulau Bangka ini menunjukkan beberapa koleksi outfit yang ia pakai untuk beberapa event. Hai viewers, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini Keizo dikunjungi oleh teman-teman dari Daily Lifestyle. Terima kasih telah hadir di apartemennya Keizo. Ini best camp sih sebenarnya. Senang sekali Keizo, kebetulan ada di ruangan. Ini kamar-kamar surga banget buat Keizo. Karena kenapa? Karena di sini koleksi-koleksi sebagian sih sebenarnya ini best camp. Karena di apartemen, best camp rumahnya ada decent pool. Barang-barang sebagian decent pool. Dan ini salah satu beberapa koleksi sih. Tepatnya karena Keizo profesi sebagai penyanyi dan MC juga. Jadi butuh banyak banget wardrobe atau pakaian-pakaian, sepatu, clutch bag, atau tas yang bisa menunjang penampilan. Karena sangat butuh banget yang namanya fashion untuk di tahun 2021. Nggak cewe, nggak cowok. Apalagi pekerja seni kayak Keizo jual biasa sebagai penyanyi. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan banget, sangat-sangat diperlukan banget yang namanya fashion. Atau yang dikenal lebih ke cowok-cowok metroseksual. Dan kebetulan hari ini Keizo menggunakan, bisa dibilang sweater, dan juga sangat pendek. Dan juga ada slop nyantai banget. Biasanya Keizo pakai buat ngopi-ngopi ke mall, hangout sama teman-teman, nyantai di kafe-kafe gitu sih sebenarnya. Dan ini casual banget. Keizo lagi mood-nya agak-agak pengen black and white, monochrome, jadi kecil pengen agama seperti ini. Dan sesaat lagi juga Keizo akan menunjukkan beberapa koleksi atau style-style yang akan dipatuh badakan. Mungkin buat teman-teman yang pengen mencari referensi sebagai apa sih sebenarnya. Mix and match pakaian yang udah ada atau baru atau pakaian lama pun sebenarnya bisa jadi trendsetter kok. Bagaimana cara kita smart untuk mix and match pakaian yang sudah ada, walaupun yang belum. Dan juga beberapa koleksi jazz yang akan Keizo pakai buat koleksi nanti malam atau acara nanti malam. Kita sertikan. Hi, Keizo. Kali ini Keizo pengen memberikan sedikit referensi bagaimana seorang penyanyi atau MC mem-match pakaian sesuai dengan mood yang kita butuhkan hari ini. Karena kebetulan Keizo akan berbagi segit-git tips untuk pakaian meeting. Nah, Keizo biasanya meeting itu menggunakan cuma simple kemeja dan celana bahan. Celana bahannya paling Keizo bisa pilih celana bahan yang seperti ini. Jadi bisa dipaduh badankan. Tuh. Tinggal kita paduh badankan dan juga menggunakan belt juga itu udah keren banget. Dan juga sopan banget sih sebenarnya kita meeting kan kita perlu menjual diri kita. Dalam artinya memberikan sesuatu spesial buat calon klien kita. Nah, Keizo kebetulan sukanya warna black and white. Biasanya kalau nggak hitam ya putih, dibandingkan ada pens kotak-kotak atau garis seperti ini. Biasanya Keizo juga menggunakan clutch. Bisa menggunakan clutch seperti ini. Tergantung bawaannya. Tergantung bawaannya kalau Keizo bawa laptop, biasanya nggak pakai ini. Kalau bawa laptop, biasanya kayak ini. Kalau nggak, Keizo biasanya pakai kalau bawa laptop dan agak perlu bawa barang banyak, biasanya pakai seperti ini. Jadi kece banget. Tetap fashion, tetap modis. Klien pun akan percaya dengan apa yang kita gunakan dengan harga yang kita talapkan. Jadi nanti Keizo akan coba bagaimana style menggunakan pack ini dan kemeja ini sedang dan juga pens seperti ini. Dan kali ini Keizo peningkasih referensi juga buat teman-teman yang lagi menyaksikan program ini. Nah, kebetulan Keizo selain meng-MC wedding international, sering juga dipanggil atau digunakan jasanya untuk meng-MC wedding tradisional Chinese Oriental. Nah, atau sanggitan atau lamaran. Di sini ada beberapa koleksi, tepatnya di antara sini. Dan sini koleksi baju Cheongsam. Kalau baju Chinese itu Cheongsam. Nah, di sini biasa sih kalau orang Chinese itu biasa menggunakan tuh kalau nggak merah, gold. Ini merah, warna-warna kebangsaan, warna-warna keberuntungan sih sepertinya gitu. Nah, kali ini Keizo pengen nunjukin salah satu koleksi Cheongsam yang biasa Keizo pakai dan masih baru sekali pakai. Nah, ini adalah Cheongsam Vintage tapi dikolaborasi kekinian pemodernya. Nah, ini ada naga. Biasa simbolis kalau orang Chinese itu keberuntungan itu binatang yang mau hoki dan nggak kekuatan the power itu adalah naga. Untuk cowok ya, kecuali cewek beda lagi. Cewek nggak cocok menggunakan print atau bordir naga karena print bordir naga itu biasa digunakan cowok-cowok Chinese. Nah, di sini warnanya tetap menggunakan unsur-unsur dengan warna-warna tanah, lebih gold dan coklat juga. Nah, seperti apa detailnya, seperti apa penampakan setelah Keizo pakai ini. Jadi, sesaat lagi Keizo akan menggunakan. Dan teman-teman yang menyaksikan program ini bisa langsung menjadi salah satu referensi buat Anda untuk bisa menggunakan baju tradisional Cheongsam khususnya. Ini bisa dipakai juga buat kita kalau ada momen-momen acara tertentu. Menurut Keizo, selain kemampuan yang prima saat dipanggung, penampilan juga menjadi nilai jual bagi seorang penyanyi ataupun MC. Hai, viewers. Kembali lagi bersama Keizo. Dan kebetulan hari ini jadwalnya panik banget. Sebenarnya ada meeting untuk beberapa wedding. Sebenarnya kita mau ketemu klien dulu. Nah, kali ini Keizo tadi sempat menjelaskan di awal program. Kali style Keizo kalau meeting ketemu calon klien baru menggunakan dress code atau style seperti apa. Nah, kali ini Keizo menggunakan only simple banget, cuman kemeja polos hitam menggunakan pants dengan motif kotak-kotak dan juga menggunakan belt merek ini dan juga dengan flat suit seperti ini. Jadi, so simple banget. Karena kita kalau meeting itu, kita akan menjual jasa, menjual penampilan kita untuk first impression ke klien. Jadi bagaimana supaya first impression ke klien, klien sangat tertarik sebelum menego-nego harga, kita mempunyai sesuatu yang bisa kita jual, dalam artinya penampilan kita, first impression-nya masih bagus. Nah, kali ini simple banget sih, cuman menggunakan cincin diamond satu, dress-nya, t-shirt kemejanya seperti ini, dan juga pants seperti ini. Dan kali ini Keizo akan ketemu klien, biasanya Keizo menggunakan beberapa class atau bag. Nah, sebetulan kalau meetingnya simple, tanpa menggunakan laptop, cuman bawa iPad doang, Keizo menggunakan class bag seperti ini. Ini dari Valentino, yang simple banget, cuman kayak gini udah jadi banget. Udah keren banget lah buat meeting, self-time meeting tuh so-so simple, dan juga kalau bawa properti atau peralatannya lebih banyak, misalnya laptop lah, ada catatan, notebook, dan lain, Keizo lebih bawa travel bag LC seperti ini. So, ini sangat nyaman banget, sangat-sangat fashionable banget, walaupun kita mau meeting, tapi keren fashion-nya dapat banget, dan juga up-to-date banget. So, klien pasti langsung deal dan ACC dengan angka yang kita kasih. Nah, kali ini Keizo akan memberikan, tadi telah berbagi siri informasi, juga referensi bagaimana kalau Keizo menggunakan kostum Cheong Sam, kalau MC Wedding Tradisional Oriental. Nah, ini adalah penampakan yang udah Keizo pakai, ini menggunakan Cheong Sam, apa ya, vintage, kolaborasi dengan modern. Ini vintage-nya kenapa? Ini lebih vintage sih sebenarnya. Detail-detailnya lebih vintage, dan juga border detail, border naganya itu lebih vintage juga. Tapi modernnya dipadu-padankan dengan color yang lebih, apa ya, lebih-lebih-lebih eye-catching untuk dilihat. Karena kan zaman dulu nggak ada yang menggunakan congsam warna-warna detail dengan gold, yang benar-benar champagne, yang menyala-nyala, atau lebih mengkilap-mengkilap gitu. Nah, biasanya Keizo menggunakan style seperti ini, menggunakan slip shoes atau flat shoes dengan tetap begini, dan warnanya padu-padan dengan satu nada atau satu tone warna. Nah, kalau biasanya Keizo pergi dari apartemen atau dari rumah, sudah langsung menggunakan dress cutter kosong seperti ini, dipadu-padakan dengan clutch, biasanya Keizo cuma bawa clutch ini sih. Biar matching sih, sebenarnya one tone tuh lebih bagus untuk dilihat daripada kita menggunakan beberapa color. Misalnya, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kalau kita menggunakan kayak LV Damier seperti ini, atau Silver Black ini kan kurang matching, jadi Keizo harus menggunakan, biasanya tones yang sama, nggak-nggak nyambung dengan satu tone, biasanya menggunakan clutch wiki seperti ini. Udah, jalan, tinggal ngampli deh. Nah, kali ini biasanya Keizo kalau nggak menggunakan clutch, atau bisa juga menggunakan keli. Ini simpel banget. Biasa sih dipegang asisten juga sih yang bawa. Kalau nggak keli ini, Keizo menggunakan foot bag seperti ini, sorry. Nah, ini lebih oke juga, karena perintilan kan pasti banyak banget, kalau kita mau kerja tuh perintilan mulai dari makeup, air minum, laptop, atau iPad mini, iPad segala macem. Kebutuhan keizo tuh pasti akan menggunakan tas lebih gede, kalau untuk show kerja malam dibandingkan meeting tuh. Kayak gini boleh, atau menggunakan Hermes Kelly kayak gini boleh. Tergantung mood sih sebenarnya. Tetap dengan satu tone, satu-satu warna yang lebih elegan sih. Jadi gitu ya, kata Keizo tadi benar sih. Aku setuju, penampilan yang maksimal seseorang itu di depan klien, itu bisa sangat tentunya menentukan dan menjadi nilai tambah pada saat proses negosiasi, Alia. Ya, apalagi sama yang calon klien juga ya, yang belum tentu bakal hire kamu, siapa tahu kalau kamu kelihatannya lebih cetar lagi. Wah, udah harus hire dia nih. Betul banget. Ya, dan penampilan itu tuh harus dilakukan kapan aja, dimana saja harus keren. Nah, berikut ini kita akan simak cerita menarik lainnya dari Keizo soal pilihan karir sebagai MC Pesta Pernikahan. Benarkah profesi wedding MC itu tuh sangat menjanjikan ya, secara materi, gajinya gimana ya kan? Iya, betul banget. Nah, berikut ini informasi lengkapnya. Viewers, profesi sebagai seorang MC wedding, tidak sepopuler profesi lain di pentas hiburan tanah air. Namun, Keizo mantap memilih profesi ini. Bahkan belakangan, ketika pandemik COVID-19 masih belum mau beranjak dari tanah air, anak ketiga dari tiga bersaudara, buah cinta pasangan Suharno dan Melly ini, makin mantap menapaki karirnya. Padahal saat hijrah ke ibu kota, Keizo memulai karirnya sebagai seorang penyanyi. Mulai karir itu sebenarnya sih, Keizo kebetulan tinggal di luar kota, zaman dulu tuh tinggal di Bangka, di Bangka sih sebenarnya. Pas zaman kuliah move ke Jakarta, tahun 2004-2005 udah move ke Jakarta. Nah, sebelum di Jakarta tuh Keizo udah ngamen-ngamen sih, kalau orang daerah tuh ngamen-ngamen di wedding-wedding-wedding, dan kebetulan sampai Jakarta, ketemu temen yang satu profesi juga, sama-sama penyanyi juga waktu itu. Nah, mulai di situ, step one step, akhirnya nyampailah di titik sekarang. Dan juga kalau, kenapa dibilang bisa jadi MC, awal karir sih sebagai penyanyi. Cuman, beberapa tahun 2005 atau 2006, tuh ada kesempatan untuk ditawarin, jadi sebagai seorang master of ceremony atau sebagai MC. Nah, di situ awal mula jadi seorang MC, akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, jadi sekarang mengkolaborasikan bagaimana MC plus nyanyi. Kayak gitu sih, teman-teman. Akhirnya, di tahun 2017 atau 2016, kesempatan akhirnya ketemu satu label gede, lumayan besar, label Nagasuara, dan juga dibantu oleh sahabatku sih sebenarnya nih, sahabat banget, yaitu si Baby G, yang di nanggut Baby G, memperkenalkan ke salah satu label, yang kebetulan Baby G juga bernaung di salah satu label itu, yaitu Nagasuara. Nah, di 2017 atau 2016, Kezo mulai mengeluarkan singeling pendana, yaitu singeling pertama, dan sampai sekarang masih sign contract, dan juga masih tetap di label Nagasuara, udah mau single ke-6 sih, lagi proses single ke-6 sampai sekarang. Penyanyi dan Master of Ceremony atau MC, dua profesi yang sebenarnya saling menopang dan berkaitan. Banyak sekali di panggung hiburan tanah air, penyanyi yang merangkap sebagai MC atau sebaliknya. Lalu bagaimana dengan Kezo? Profesi mana yang akan serius ditekuni? Oke, kenapa banyak sih yang nanya? Kezo sebenarnya fokus dengan MC atau nyanyi sih gitu kan? Banyak yang nanya. Tapi gak tau talentanya antara dua sih, nyanyi dan MC, disuruh pilih salah satu pun gak bisa. Karena kayaknya udah berkesin nambungan juga, benang merah itu udah nyatu gitu loh. Jadi disuruh pilih MC atau nyanyi, agak-agak ambiguo juga berat banget jawabannya. Tapi talenta awal tuh sebenarnya nyanyi, pengen ngembangin nyanyi, nyanyi, nyanyi. Tapi sekarang gak tau rezekinya di MC sih. Jadi bagaimana menyatukan MC dan nyanyi, akhirnya Kezo sekarang bikin paket sih. Sebenarnya bikin paket ke klien tuh, mau Kezo nyanyi doang, atau Kezo nyanyi plus MC. Seperti itu. Jadi masih selara setelah dunia. Jadi gini, banyak asumsi yang di luar sana, MC tuh mesti bisa nyanyi. Yes, MC gak bisa nyanyi juga gak apa-apa. Betul. Yang penting gini, kita sebagai seorang MC, kita mesti smart, kita bisa menguasai materi yang dibawakan pas hari itu. Kita mesti bisa menguasai audien di saat itu. Dan juga bagus, plusnya adalah MC bisa nyanyi. Seorang MC harus bisa nyanyi, itu sebenarnya nilai plus, tapi tidak wajib. Itu sebagai nilai plus, dimana klien juga bisa meng-hire kita sebagai MC, yaudah deh bonus nyanyi, atau sebagai MC yaudah deh Kezo nyanyi tiga lagu ya. Sebenarnya nilai plus dan juga bonus sih sebenarnya, kalau MC bisa nyanyi kayak gitu. Sebenarnya di dunia Masters of Ceremony, tersedia banyak pilihan MC yang bisa gunakan jasanya. Namun menurut alumnus sebuah perguruan tinggi ternama di Jakarta ini, seorang MC itu harus punya khas atau karakteristik tersendiri yang jadi pembeda dengan MC-MC lain. Gini, sebagai seorang MC, kita mesti memahami karakter kita seperti apa. Semua MC itu pasti bisa membawakan acara apapun, karena kita udah terbiasa ng-MC dan bisa menguasai materi. Tapi, balik lagi ke set individu atau pribadi itu, kita wajib mengataukan karakter kita itu seperti apa sih, gitu loh. Karakter kita itu dan juga fans kita itu seperti apa sih. Nah, kebetulan Kezo bukan sok-sok milih-milih kerjaan, tapi enggak. Tapi Kezo meyakini talenta Kezo dan juga karakter Kezo itu lebih ke MC Wedding, launching, gathering, yang lebih-lebih agak formal. Dan juga Kezo mengusahakan tidak terima, bukan tidak mensyukuri berkat Tuhan, tapi tidak terima untuk Sweet 17 atau MC anak kecil atau yang gila-gila. Karena menurut Kezo pribadi, karakter Kezo itu bukan yang fun-fun, gila-gila banget. Lebih ke formal sih, lebih ke formal, lebih elegan seperti itu sih. Sekarang, puji Tuhan sih, job-nya lumayan oke sejak gabung di dunia sosialita Arisan. Jadi, link-nya juga lebih bagus. Sering MC-in mungkin saudara, putra-putri dari teman-teman sosialita untuk wedding di luar kota maupun di Jakarta. Kalau ngomongin dampak dari pandemi COVID-19 untuk satu tahun terakhir itu sangat-sangat berdampak. Mungkin salah satu dunia yang mati suri atau yang benar-benar mati itu adalah dunia entertain atau dunia artis. Karena semua penyanyi, artis, MC, apapun itu nggak bisa manggung. Karena kan kita dilarang untuk bikin event-event gede di luar sana, karena kita memperlukan peraturan pemerintah juga untuk mengurangi atau memberantas yang namanya COVID-19. Tapi kalau dibilang berdampak banget, sangat-sangat berdampak untuk satu tahun terakhir ya. Tapi untuk sekarang udah lumayan pelan-pelan udah hidup kembali, tapi tidak drastis sebelum COVID. Jadi grafiknya itu lumayan naik, tapi tidak melejat banget. Tapi ya puji Tuhan disyukurin aja. Jadi yang penting masih bisa cari nafkah, cari rejeki dunia entertain kayak gini sih. Bila saatnya nanti pandemi COVID-19 berakhir, Rizo yakin dunia hiburan tanah air kembali bangkit dan bergairah seperti dulu lagi, termasuk profesi sebagai seorang MC. Kejo, kenapa sih milih MC gitu kan? Kenapa sih kerjaannya pengen MC di dunia ini, ini, ini gitu kan? Karena menurut Kejo, seorang MC itu pasti akan tahan lama, akan dipakai terus sama klien, calon klien gini. Yang penting kita humble, kita profesional, kita attitude-nya bagus, dan juga kita smart dalam artinya menguasai materi setiap event yang dilaksanakan atau yang kita di-hire untuk MC event tersebut. Jadi menurut Kejo, ini kerjaan bisa long-last nggak sih? Sebenarnya bisa long-last, yang penting kita profesional, kita smart, smart dalam artinya kita menguasai materi itu, dan juga institusi kita bagus, dan juga mungkin dari packaging, dan juga perawatan muka wajib sih sebenarnya. Makin umur kan persaingan makin banyak banget, tapi bagaimana balik lagi jam terbang membawakan sesuatu nilai plus buat karir seorang MC. Saat ini perlahan namun pasti, kehidupan sosial masyarakat mulai berjalan meski dengan kondisi new normal, dengan protokol kesehatan. Keadaan ini juga menjadi berkah buat mereka yang terjun di dunia hiburan, termasuk bagi Kejo, yang mulai banyak dapat job sebagai MC wedding. Oke, dan malam ini kebetulan Kejo ada acara, kembali Kejo ada acara di Hotel Bintang 5, di daerah Kuningan, dan konsepnya kemarin kita sempat meeting bareng, juga 10K meeting bersama WO, konsepnya tetap formal, elegan, dan wedding internasional, dan juga tetap menggunakan suite atau jazz, dengan satu paket seperti ini, dengan dark brown, dan juga nanti malam kebetulan ada, disuruh nyanyi, di request nyanyi, kemudian Kejo akan show tiga lagu, yaitu lagunya yang pertama, To Love You More, ada Never Enough, sama Junita di medley, sama Cintaku, lagunya Chris Hill. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!